Apa Mbak? Akhirnya diangkat juga Kenapa? Tadi udah kirim Berkas-berkas ke adminnya Misuni Kenapa? Tentang apa? Berkasnya apa? Sumpah sampai gemeteran Tentang apa itu? Bahaya Dari awal itu kan Nenek saya yang jaga itu kan meninggal Habis meninggal itu kan Saya langsung cari majikan kan Koko Thomas kan Satu minggunya Langsung satu minggunya Karena waktu itu Mau langsung cari majikan lagi Majikan belum ngomong apa-apa kan Terus pikiran saya itu kan Masih dalam keadaan berduka Jadi mungkin gak pantas lah Langsung ngomong gitu kan Masih ini Lah satu minggunya kemudian Saya itu koko Thomas Dan tiga hari itu Saya udah dapet majikan Dari koko Thomas Tanya Terus Masuk lima harinya itu Mis Masuk lima harinya itu Majikanku ngajak ke agent Agentku yang lama Habis ke agent yang lama Tahu-taunya dia itu Nanda tangan atas namanya dia sendiri Gitu ganti nama Neneknya negal Udah semuanya long service Apa dikasihkan Terus ganti nama atas namanya dia Dengan atas nama itu Di kontrak kerja juga Namanya Alamatnya sini Sama Nenek Namanya cuman ganti nama dia Dan kerjaan saya Kerjaan bersih-bersih rumah Sama masak saja Katanya kayak gitu kan Karena dia kan masih Masih sehat Masih kerja kan Cuman Kalau siang itu Saya suruh masak Untuk Nyiapin untuk bekel Nanti kerja Di bawah kerja dia Kayak gitu kan Udah saya kan Udah alhamdulillah Udah oke kan ya Nah yang tadi Di koko Thomas Yang tadi itu Jadinya Saya tak Ini intimis Tak putusin kan Mohon maaf ya koko Ini majikan saya Nggak ada konfirmasi lagi Untuk Ini majikan Ganti nama Untuk majikan Gantinya Ganti dia Karena ini Satu 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 agensi Yang lama itu kan Terus Saya nggak bisa ngomong Apa-apa kan Terus Saya di okein kan Ya udah oke lah Kalau masih Masih membutuhkan saya Saya pikir kan Dianya masih membutuhkan saya kan Mis Nah Tahu-taunya itu Mis Sekarang itu Pisanya udah turun Bisa itu Dari Baru kemarin Mis Baru kemarin Bisa turun itu Ngomong Saya mau Mau ditaruh Ketempat temennya Jaga nenek Katanya Kayak gitu kan Terus kan Saya kan ngomong Dari sebelumnya itu kan Kalau misalkan Saya mau Mau ditaruh di temannya Atau di siapa Saya nggak mau Saya bilang kayak gitu kan Karena ini Bukan jobnya Karena kamu yang ambil Atas nama Kamu Tapi alamat sini Rumahnya disini Ya kerja saya disini Bukan di tempat lain Saya bilang kayak gitu kan Itu masih oke kan Mis Dia cuma kayak Nggak Nggak menggooglis Omongan saya mis Nah abis itu Kemarin Pas kemarin Pisan itu Turun Dia malamnya lagi Ngomong langsung Kamu besok Katanya Kau itu ya Katanya Ketempatnya Enak yang itu Katanya Soalnya Katanya hari Tanggal 15 Katanya pembantu yang lama Katanya Sudah mau pulang Katanya Terus kan saya ngomong Baik-baikan mis Itu saya mau direkam Tadinya mau direkam Saya lagi teleponan Sama Yayuku di Indonesia kan Saya nyuruh Yayuku Suruh Ini Rekamen gitu kan Rekamen ini Omongan ini Dia nggak engeh mis Mau direkam itu Dianya nggak ngerti Malah Didengerin aja Sama dianya itu Padahal Karena saya ngomong Suruh direkam itu Harganya dia kan ada lagi Ada dua gitu kan Suruh direkamin gitu kan Biar nanti dikirim ke saya Kayak gitu kan Dia nggak kerekam ya Semalam ngomong itu Ngomong sama Marah-marah kan Dia itu Ngomong Kamu katanya Nggak mau kesana Katanya Ya maaf aja Sinsang Saya nggak Bukannya saya nggak mau kerja Saya itu masih Membutuhkan kerja Tapi saya itu Kalau suruh dikerja disana Saya nggak mau Soalnya Melanggar peraturan Dan tadi juga Waktu di ejen Saya itu Ngomong Jelasin kayak gitu kan Jelasin kayak gitu Tentang tidak diperbolehkan Di tempat lain gitu kan Mis Saya tidak mau Melanggar peraturan Seperti itu Karena saya Masih pengen kerja disini Kerja baik-baik Saya nggak mau Melanggar apapun Kalau kamu masih Nyuruh saya kesana Saya tidak mau Kalau kamu masih Membutuhkan saya Untuk kerja disini Saya oke Nggak apa-apa Oke Kalau gitu Katanya kamu Katanya kalau nggak mau Kesana Sudah kayak Kat ya Katanya Kontrak kerja kamu Kat katanya Nanti tanggal 31 Katanya Kamu pulang Katanya Nanti katanya Urusan uang Sama nanti Ngomong sama agent Katanya Nanti saya telepon Katanya Terus langsung Saya tuh Lemes Kayak gimana gitu Kayak nggak percaya Kayak gitu kan Mis Intinya adalah satu Intinya satu Intinya satu Kamu menolak job Dari Koko Thomas Kamu di Itu nggak Dimarahin nggak Sama Koko Enggak Alhamdulillah Itu kan Koko ngerti Itu kan ya Terus Aku sekarang itu Ya Allah mau kesana lagi Itu kan Mau Koko Thomas lagi Ini saya itu Malu Mau Melalui Merang kayak gini Juga kan Bukan intinya adalah Kamu menolak job Dari Koko Thomas Dan Koko Thomas bilang Oke nggak apa-apa Mbak Tolak aja job Dari saya Ternyata kamu mencari Job yang kamu mau Sekarang kamu dipecat Bener nggak sih Iya Miss Bukan saya mencari Tapi majikan saya itu Bener Intinya adalah Kamu memilih dia Intinya adalah Kamu memilih dia Dibandingkan Koko Thomas Nyesel Iya nyesel banget Ya Allah ya Robin Tadinya aku nggak Itulah kenapa Orang baik Orang baik Disakiti ya Kayak gitu Mbak Dan Koko Thomas itu Nggak pernah Bilang walaupun Kamu nggak mau Koko Thomas Nggak apa-apa Koko Thomas rugi Dimaki-maki Sama majikan Nggak apa-apa Itu loh Anak saya itu Saya nggak tahu ya Pikirannya seperti apa Tapi kamu sendiri Yang berdampak Akhirnya Nyari lagi ke Koko Thomas Itu yang sering-sering Terjadi Menolak Koko Thomas Dibuang di tempat lain Hah? Iya aku mau menceritakan Kayak gitu kan Sama Koko Thomas Aku mau kesana Gimana Tapi Koko Thomas Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu Penjelasan dari kamu Intinya Nggak usah sedetail itu juga Sama Koko Thomas Koko Thomas laki-laki Koko Thomas laki-laki Dia tidak akan memahami Apa yang ingin kamu sampaikan Intinya satu Koko Minta maaf Saya kemarin nolak kamu Tapi sekarang Ternyata majikanku Memperlakukan aku Kurang baik Karena saya disuruh Bekerja di tempat lain Saya minta cari majikan lagi Koko Selesai Iya Makasih banyak ya Miss Saya pengen pencerahannya Itu dari kemarin Saya pengen Pengen telepon Bersama Miss Pengen pencerahan Saya tuh Kayak Di omongan kayak gitu Langsung Ngomong di cut Katanya kayak gitu Sedangkan ya Saya masih membutuhkan Di sini kan Miss Terus anaknya nenek yang cewek itu kan Ngomong sama saya Itu ya nasehatin lah Kamu itu katanya Ya untuk benar Katanya jangan kerja yang salah Karena kamu juga kan butuh Katanya untuk Untuk kamu Katanya kalau kamu salah Nanti kamu yang kena Nanti kamu gak bisa lagi kerja Atau gimana Betul Karena udah salah Melanggar baturan Kata anak yang cewek Dari nasehat anak cewek itu Miss Adiknya itu gak dengerin Miss Maaf Miss Tidak apa-apa Abis itu tuh Terus Anaknya nenek itu ngomong kan Ngomong ya nasehatin aku kan Kamu ceritanya gimana Katanya Masih pengen lanjut kerja Atau enggak Terus kan saya jelasin kan Miss Maaf ya men Saya tuh Sebenernya saya tuh Masih membutuhkan kerjaan Karena anak saya Masih membutuhkan Banyak biaya Kita bilang gak gitu kan Ibu saya udah gak ada Sedangkan saya Ibu Ibu sekaligus bapak Untuk anak saya Anak saya masih sekolah Masih membutuhkan Sedangkan sekarang saja Anak saya Di asrama Kita bilang gak ada di rumah Karena gak ada neneknya Gak ada yang mau ngerawat Kita bilang gak gitu kan Terus Anaknya ngomong Ya Insya Allah nanti Katanya saya bantu ya Kacari majikan Kacari majikan Untuk kamu Tapi kan saya itu kan Enggak 100% Enggak percaya sama Sekali-sekali kayak gitu Karena yang udah terjadi Juga seperti itu kan Miss Oke lah Nasihat dari dia Seperti itu kan Apa dia Apa Ada simpati lah Sama saya Karena dia juga Yang ingin penjelasan dari saya Jadi saya itu kan Memperjelasan Kalau kayak gitu Saya yang takut mbak Ini sekarang bosmu Menyariin lagi Cari koko Thomas Minta maaf lagi Ntar koko Thomas Dikancel lagi Kamu dateng lagi Minta maaf lagi Dateng lagi Kan ngeri gitu Kayaknya itu Sekarang itu Miss Aku udah Udah tutup Masalah majikan Udah seperti itu Udah tadi Yang tadi udah kayak gitu Aku tuh udah ini Udah Apa sih namanya Udah trauma Kayak gitu Iya saya takut nih Kamu ditawarin lagi nih Sudah tau digituin Ditawarin lagi Ntar Minta maaf lagi Sama koko Thomas Nggak ambil majikan Dari koko Thomas lagi Ntar dateng lagi Minta maaf lagi Ngeri nanti jadinya Pernyanyanya sih Enggak Miss Udah Udah hati saya tuh Udah ini Udah apa namanya Udah trauma Seperti itu Udah Nggak pengen Lanjutin majikan ini Dan nggak Pengen ada hubungan lagi Sama majikan yang ini Gitu Miss Kalau udah Ada majikan lain Udah saya positif Pemajikan itu Saya Misalkan saya Nunggu Pengen nunggu Visa di rumah Ya di rumah Gitu Miss Yang penting Jangan pelimplan loh Jangan pelimplan loh ya Iya Miss Iya Miss Saya sudah ngingetin Jangan pelimplanan Udah Saya udah pengen Tekadkan untuk ini Saya mau Sekarang itu Saya udah siap-siap Mau ke Koko Thomas Tadi juga Udah SMS sama Koko Thomas Mau ke kantor Hari ini saya mau ke kantor Koko Thomas Buka enggak Dia bilang Buka Katanya Jumat biasanya Koko tutup loh Ngomongnya Buka Miss Tadi itu Biasanya tutup Setahu saya tutup ya Tapi nggak tau ya Kalau menurutku Ya hari Sabtu aja sih Pikiran saya itu Hari ini Jumat Kata Miss Nggak apa-apa lo Nggak apa-apa lo Kalau buka Buka aja Nggak apa-apa Ya weh Lain kali jangan Pimpinan itu aja ya Pesan Miss ini ya Terima kasih banyak Miss Oke Itu misalkan kayak gitu Berarti masih bisa ya Miss ya Kenapa? Masih bisa untuk Ini cari majikan yang lain Masih bisa sih Cuman ya Ya nggak tau Nanti majikannya mikirnya Seperti apa Kan takutnya kamu Pimpinan lagi Atau seperti apa Kalau Koko Thomas Masih mau nerima kamu Ya nggak Nggak apa-apa sih Cuman saya pesan satu Jangan pimpinan aja Iya Iya Miss Siap Miss Terima kasih banyak ya Miss Terima kasih Oke Yo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Karena Kalau di tempat-tempat lain Cancel job Cancel apa itu Sangat mafan sekali Ya anak saya Selalu berdoa Buat teman-teman Yang cari job Cancel Dan berdoa Selalu berdoa Saya ajarin Koko Berdoa saat kamu kecewa Saat kamu marah Doakan mereka agak baik-baik saja Karena kalau mereka Baik-baik saja Mereka suatu saat Akan nyari kamu Tapi kalau kamu Kamu berdoa Mereka agak baik-baik saja Maka suatu saat Mereka gak akan Nyari kamu lagi Karena doa yang baik Itu akan kembali Pada yang punya Itu suatu prinsip ya Jadi saya selalu Mengajarin Koko Thomas Marah pasti Kecewa pasti Karena Koko Thomas juga Pastinya akan Dimarahin sama majikan Tapi apa yang bisa Dilakukan oleh Koko Thomas Bener gak sih Apa yang bisa Dilakukan oleh Koko Thomas Kecuali dia Bener-bener Meminta Meminta kalian Ya udah gak apa-apa Sopo menaiki Untuk dana Atau ke pemerintah Bener gak sih Gak ada masalah Emang ada masalah apa Gak ada masalah ha Gak ada masalah apa-apa